Ya, pemirsa sejumlah temuan pun terus mencuat mulai dari perbedaan keteragaan antara saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan hingga surat edaran yang menginstruksikan seluruh sekolah dasar Kecamatan Bayatol tidak menerima anak berinisial CD yang merupakan terluga korban kekerasan Guru Supriyandi. Benarkah ada praktek kriminalisasi dalam kasus ini? Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami Andri Darmawan, Kuasa Hukum Supriyandi dan hadir pula Ketua PGRI Konawe Selatan, Abdul Halimomo dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Iya, dengan Herjuno di studio, Pak Andri dan juga Pak Abdul dan Pak Puji. Mungkin saya ke Pak Abdul terlebih dahulu dari PGRI Konawe Selatan. Pak, kalau tadi ada berita bahwa memang ada surat edaran dari PGRI sendiri untuk menolak tadi anak yang diduga korban kekerasan Guru Supriyandi ini. Boleh dijelaskan, Pak? Seperti apa surat ini, Pak? Eh, mungkin salah alamat ya. Saya Ketua PGRI Provinsi, sekaligus saya Ketua Pusat PB-PGRI. Saya Ketua Pusat, sekaligus Ketua Pusat, PGRI Selatan Senggara. Saya Ketua PGRI Kompat yang beredar. Iya, bagaimana tanggapan Anda, Pak, terkait surat yang beredar? Ya, sepengetahuan saya, sebenarnya itu memang pertama kali keluar, itu pada saat pertama kali Ibu Supriyandi ditahan, dilapas perempuan gendali. Tapi sepengetahuan saya, yang kami di Provinsi itu, dan sekaligus saya sebagai Ketua Pusat, itu tidak pernah diperlakukan, karena setelah diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten Pusat, sekaligus beliau adalah sebagai Kepala Dinas, itu tidak diperlakukan, karena itu memang melanggar hak asasi manusia. Itu tidak pernah terjadi. Yang saya tahu, dan yang kami tahu, dan saya kira juga terungkap di persidangan, bahwa anaknya itu, saya kebetulan hadir, saksi ada Pak Andri juga, anaknya itu justru hadir, tetap bersekolah, hanya memang pada saat pertama, tapi aturan yang keluar itu, yang sempat diviralkan itu, sampai di Kementerian, sampai di Kepala Dini, itu tidak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku. Oke. Jadi, tidak ada, tadi, larangan dan tidak berlaku ya Pak ya, seperti itu ya, dan buktinya anaknya pun masih sekolah, seperti itu Pak Abdul? Iya. Iya. Oke. Tapi kalau kita lihat tadi Pak, ada penolakan dari masa ini, bagaimana Anda menanggap ini? Kalau memang, tadi beritanya tidak seperti itu, Anda punya tanggapan terkait ada, demonstrasi dari masa sendiri yang menolak, katanya ada surat edaran ini, Pak Abdul? Surat edaran itu, saya kira itu sudah dicabut, tidak ada sama sekali, tidak ada sekali bahwa, anak itu tidak bisa sekolah, yang saya tahu, dan saya kira juga dipermahamkan oleh semua guru-guru. Saya kira, guru di ekonomi selatan cerdas lah, enggak mungkin itu, karena itu melanggar hak asasi manusia loh, enggak mungkin itu. Jadi, penolakan atau demo tadi, tidak ada alasan ya Pak, karena surat edaran pun tidak ada sebenarnya ya Pak? Iya, bahkan kepala dinas sekaligus, Ketua PG di Kuala Raya Selatan, itu dia, dia menghimbau untuk tidak berlaku aturan itu, makanya mungkin salah alam, menurut saya. Oke, baik, ini informasi yang sangat berguna, terkait ada penolakan, tadi harusnya mereka juga mendalami terlebih dahulu, apakah memang benar, tidak semerta-merta menjudge, seperti itu Pak Abdul, ya saya ke Pak Andri, kuasa hukum, guru Supriyani, Pak Andri, ya kita tahu bahwa Ibu Supriyani mencari keadilan, dan kalau kita lihat bagaimana kasus ini tiap hari berkembang, dengan bukti-bukti dan testimoni dari saksi di persidangan, plus juga bagaimana sebenarnya teman-teman PGRI, ini guru juga mempunyai atensi tersendiri terhadap Ibu Supriyani, dari sampai saat ini Pak Andri, bagaimana update ini, apa yang ingin Anda kabarkan untuk kami, dan juga pebirsa, terkait kondisi guru Supriyani? Iya, ini kita sudah menjalani persidangan, dan JPU sudah menghadirkan alat-alat bukti, dan nanti di sana kami akan juga melakukan pembuktian, mulai hari Senin, jadi kesempatan itu JPU sudah selesai, artinya alat-alat bukti yang diajukan oleh JPU sudah lengkap, tapi dari apa yang disajikan oleh JPU di persidangan, memang ini akhirnya semakin meyakinkan kami, bahwa memang perkara ini seharusnya memang tidak sampai di persidangan, seharusnya tidak sampai di persidangan, karena memang perkara ini tidak layak, dan tidak memenuhi dua alat bukti, dua alat bukti untuk mendakwa Ibu Supriyani sebagai terdakwa, terdakwa kasus penganiayaan terhadap muridnya. Ini kami katakan demikian, karena dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa, yaitu tiga saksi anak, jadi ada anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi, tiga orang itu, kemudian ada lima saksi yang dewasa, yaitu orang tua korban, kemudian tiga guru, ini tidak menunjukkan atau tidak dapat membuktikan, bahwa Ibu Supriyani bersalah. Jadi kita bisa melihat misalnya, dari awal kan kami menentang dasar penetapan Ibu Supriyani ini berdasarkan tiga keterangan anak, karena sebagaimana kita ketahui, bahwa anak itu kan tidak labil posisinya, dan tidak konsisten, sehingga kekuatan kesaksian anak itu sebenarnya tidak bisa dipergunakan, apalagi memang dalam kuhab diatur bahwa, kekuatan pembuktian saksi itu adalah bersandar kepada keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah, dan anak ini kan tidak diberi sumpah. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa tidak konsisten, kita bisa lihat bahwa di dalam BAP, anak-anak tersebut, contoh misalnya ya, di dalam BAP itu semua serentak keterangannya, bahkan cenderung kami melihat bahwa itu kobi paste, misalnya, waktu kejadian, di BAP itu serentak anak-anak tersebut, mengatakan bahwa waktu kejadiannya pukul 10 pagi. Nah, setelah kemudian kita di persidangan, anak-anak ini menjadi berubah keterangannya. Anak korban mengatakan kejadiannya jam 8.30 pagi, kemudian ada satu anak mengatakan jam 10, dan satunya lagi tidak mengetahui. Nah, ini kan yang kami khawatirkan dari awal, bahwa memang, keterangan anak ini seharusnya tidak bisa jadi patokan. Terus, kemudian dari keterangan-keterangan anak ini, dia tidak meyakinkan, bagaimana misalnya anak-anak ini mengatakan bahwa, saat dipukul korban ini tidak ada menyerit, atau berteriak, atau menangis, padahal kalau kita lihat dampaknya, misalnya kalau betul itu lukanya, itu kan berat ya, bisa kita kategorikan seperti itu. Nah, ini yang aneh. Kemudian, coba kita sesuaikan juga dengan keterangan orang tuanya yang dihadirkan di persidangan. Misalnya, bahwa pada hari Rabu, katanya yang kejadian itu, itu orang tuanya menjemput anak itu pulang sekolah. Tidak ada keluhan, misalnya anak itu mengadu, mengeluh, atau misalnya kakinya kelihatan sakit. Tidak ada. Termasuk hari Kamisnya juga diantar oleh ibunya, juga tidak ada seperti keluhan-keluhan seperti itu. Anak itu masih biasa-biasa saja. Jadi kan aneh, kalau dikatakan bahwa setelah kejadian itu, anak tersebut mengalami tekanan psikologis, atau ini, tidak ada. Karena di keterangan kemarin, kita sudah verifikasi ayah dan ibunya, dia normal-normal saja, sampai akhirnya ditemukan luka itu di hari Jumat. Jadi itu yang kejanggalan. Kemudian kedua, bahwa keterangan saksi yang disumpai, yaitu ibu guru Lilis, ibu guru yang merupakan wali kelas daripada anak tersebut, itu mengatakan bahwa tidak ada kejadian di tanggal 24 itu. Itu confirm bahwa misalnya 8.30, misalnya, itu ibu Lilis masih ada di situ. Kemudian kalau dikatakan jam 10, jam 10 anak-anak itu sudah pada pulang. Karena naik sedek kelas 1 itu sudah pulang jam 10. Jadi kalau dikatakan bahwa ada alat bukti, yang mana alat buktinya ini? Jadi memang kami melihat dari awal penanganan perkara ini memang... Pak Andri, berarti Anda menilai harusnya kasus ini tidak P21 ya Pak? Harus ada tadi, harusnya ya lebih jeli lagi seperti itu. Plus juga kita tahu pelapor dan... Kami juga menyoroti ya, seharusnya bentengnya ini adalah kejaksaan. Kejaksaan yang meneliti perkara ini, harusnya melihat bahwa keterpenuhan alat bukti bisa nggak? Sehingga perkara ini bisa dinyatakan P21. Nah ini yang kami lihat juga bahwa ada kelalaian di sini. Baik Pak Andri, kita dapat poinnya. Saya langsung ke Ketua Komisi Kejaksaan Komjak, Pak Bujiono. Tentunya Komjak sudah menaruh atensi. Saya lihat bagaimana Anda dan tim juga mengunjungi dan juga memberikan wejangan bahwa hati nurani harus dipakai. Ini plus juga tadi bagaimana kuasa hukum menilai harusnya ini tidak P21 kejaksaan harusnya lebih jeli lagi. Tanggapan Anda Pak Bujiono? Pertama begini, kita harus mengawal kasus ini dalam konteks koridor hukum, menegakkan hukum. Karena begini, tepuk tangan itu membuat orang yang tadinya memang tidak bukan penyanyi, akhirnya turun bernyanyi. Orang yang tadinya bukan seorang penari, akhirnya dia turun ke lantai untuk kemudian berdansa. Ini kan yang jadi kemudian tidak menarik. Dan justru mengacaukan dalam konteks kita bicara penegakan hukum, baik dari sisi kepastian ataupun dari sisi penegakan hukum berdasarkan hati nurani. Nah, sekarang ini kita tegankan di situ, sehingga anak-anak-anak-anak yang di luar itu mungkin butuh untuk dukungan moral. Iya, tapi jangan sampai kemudian kan yang terjadi sekarang kan justru, ya akhirnya kan ada blok ya, ada dua blok yang kita lihat. Bahkan kan di kepolisian tadi kan ada, apa namanya, yang mendemo dari PGRI juga kan. Ini kan jadi tidak kondusif gitu. Dan kalau ini kemudian dibiarkan kan liar ujungnya kan kita justru tidak kemudian bisa mengetahui. Maka kita tahan dulu. Baik dari kubunya Bu Subriani atau kubu yang berseberangan, itu kita tahan, ini koridarnya itu. Kita juga sekali lagi memastikan bahwa teman-teman jaksa akan bekerja, dasarnya tadi penegakan hukum demi keadilan, ya basisnya hukum formal dan juga hati nurani itu menjadi prioritas. Kedua begini, sekarang kan tahapannya sudah kebutian. Artinya ketika kita ngomong soal kemarin, ketika nanti sudah terakhir ya, sudah terakhir putusannya seperti apa, kita baru bisa menguji datwaan dari kejaksaan ini seperti apa. Terus kita lakukan eksaminasi. Tapi proses sekarang adalah proses pembuktian, ya dari pengajaran, ya wajar memang harus kemudian membeli keyakinan. Lalu kita sampaikan juga ke teman pengajaran, kubunya A dari Bu Subriani, kalau misalnya ditemukan berlaku atau kinerja dari teman-teman jaksa yang tidak proper, unprofesional, atau berlaku yang mungkin tidak baik, laporkan untuk kita, tidak ada masalah. Ini bagian dari pengawasan bersama, agar koridor penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Sehingga memang, ya, memang prosesnya agak kemudian melelahkan. Karena akhirnya kan tahapan-tahapan ini harus kemudian secara formal harus dilalui. Harus dilalui pembuktian, baik dari jaksa, dari pengajara, hingga sampai kemudian nanti pembacaan tutupan, hingga kemudian nanti putusan. Baik, tadi hukum formal dan hati nurani Anda menyebutkan, Pak Apu Joni. Tapi kalau ketika ada kritikan publik bahwa harusnya ini dari awal sudah restoratif justice dan tidak perlu P21 kejaksaan, harusnya tidak buru-buru. Jawaban dari Anda? Rasis restoratif justice itu kan dua pihak, ya. Jadi ketika kemudian korban itu tidak bersedia, itu yang kemudian, apa namanya, restoratif tidak ketemu. Nah, meskipun sebenarnya jaksa juga punya hak untuk kemudian sebagai dominis list untuk kemudian ini dinaikkan demi kepentingan umum atau, sorry, ini tidak dinaikkan demi kepentingan umum itu sebenarnya bisa. Dan itu menjadi bagian dari evaluasi kita juga. Ya. Jadi sebenarnya harusnya juga ada pertimbangan itu ya, Pak Bu Jono, ya? Ya, restoratif justice sejak awal, itu juga kemudian, juga harusnya kemudian dicoba. Tapi memang ini proses, kita tidak bisa balik ke belakang, kan? Proses ini sudah kemudian dan kita juga sampaikan ke teman-teman jaksa untuk kerja secara profesional dan jaga berilaku integritas, itu tetap harus menjadi nomor satu. Oke, proses memang sudah berlangsung, Pak. Dan ya tadi, harusnya tadi dari awal juga ada banyak hal yang bisa kita perbaiki. Tapi ketika proses ini berlangsung, Pak Bu Jono, apakah Anda dan tim juga akan melakukan, walaupun tanpa laporan sebenarnya dari kuasa hukum maupun pihak-pihak terkait, apakah tim kejaksaan sendiri akan melakukan, ya, interogasi atau investigasi terhadap jaksa-jaksa yang memang dianggap mungkin tindakannya kurang baik seperti itu nanti? Ya, kan harus clear ya. Tindakan kurang baik itu harus clear. Misalnya kan, kalau ini kaitannya dengan proses penegakan hukum di sini, ya ini kita tunggu proses sampai selesai. Kita baru melakukan eksaminasi dari dakwaan yang dibuat, segala macam itu akan kita lakukan. Tapi kemudian ketika yang dianggap itu adalah sebagai kosip, misalnya jaksa minta segala macam itu kan, itu yang kemudian kita harus menunggu laporan. Kita tidak bisa bekerja kan berdasarkan kosip kan. Kalau misalnya ada laporan, firm itu, kita akan beriksa, tidak ada masalah. Oke, jadi yang merasa dirugikan saya akan dilaporkan, ya, Pak, ya? Ya. Karena kejaksaan menjamin bahwa akan ada proses dan tindakan kalau memang itu ngelenceng, ya, Pak, dan sesuai laporan. Oke, baik. Saya kembali ke PGRI, Pak Abdul. Pak Abdul, ini jadi catatan penting untuk guru-guru di Republik ini. Tentunya bagaimana publik melihat, walaupun kita prosesnya sedang berlangsung, ya, Pak, tapi ada satu poin di mana pahlawan tanpa tanda jasa ini rentan dipidanakan untuk hal-hal yang mungkin tidak meleka lakukan. Bagaimana PGRI mengawal kasus ini dan nantinya kalau memang Ibu Supriani tidak terbukti bersalah, ada langkah lain yang Anda dan teman-teman guru lakukan untuk memproteksi para guru di tanah air? Ya, saya kira, apa namanya, kami berharap memang Supriani bebas dan kemudian untuk memproteksi teman-teman guru. Sekarang kami sedang mempersiapkan naskah akademik dan ini yang berkompeten adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Keperitaan Prabowo, naskah akademik undang-undang perlindungan guru dan dosen. Karena selalu menjadi korban, guru dosen itu menjadi korban karena setelah berbenturan dengan undang-undang perlindungan Anda. Naik. Dan izin beberapa kejadian yang terjadi itu misalnya izin ya. Seperti di, ini yang guru itu selalu menjadi korban seperti ini. Misalnya di peristiwa bombana, Alhamdulillah ini diselesaikan dengan restorasi jasis beberapa hari yang lalu. Tapi yang mengharu biru gini, memang guru kami juga sesalkan di situ, dia memukul, terus nangkis, nangkis, kena kepala dia. Si anak ini lapor sama ayahnya. Dia kepalanya itu dibenturkan di tembok. Ya gimana ya tidak menyala-nyala itu emosi ayahnya. Saya kira ini juga perlu untuk bersama, menurut saya, ini kembali bagaimana komite sekolah itu hidup. Komite sekolah itu misalnya tidak hanya sekedar diadakan kalau ada bangun misjid, bangun apa. Tapi bagaimana di situ diciptakan suasana kondusif antara orang tuang, antara guru, dan lain-lain sebagainya. Dan saya kira tidak ada jalan lain, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, saya kira pemerintah dengan tegak-tegak untuk mengusahakan undang-undang perlindungan guru dan dosen. Ya, karena kita tahu sering sekali guru dibenturkan dengan tadi ya Pak ya, hak azazi, anak-anak, seperti itu. Padahal mungkin tujuan guru mendidik, tapi lagi-lagi kita tidak membenarkan kekerasan. Tapi perlu tadi, seperti Pak Abdul jelaskan aturan pemerintah undang-undang dan juga duduk bersama melalui komite sekolah ya Pak Abdul. Ya, izin saya melaporkan, peristiwa 2-3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu juga terjadi di Kukunawi Selatan. Di Kukunawi Selatan ini ada guru olahraga, guru olahraga dari 300 ribu per hari. Kemudian nanya persoalan si anak itu ditegur. Kamu nak, kenapa nggak pakai baju olahraga nak? Ayo pulang pakai olahraga. Lapor sama orang tuanya, dipukul sama gurunya. Bapaknya dengan keluarganya, datang hinja mulutnya, tenang itu si guru itu. Jadi saya kira ini perlu, dan saya takut maksud saya, jangan sampai ini berimplikasi. Nanti guru-guru itu menjadi takut. Menjadi takut mengajar. Karena ini tadi, selalu menjadi korban kriminalisasi atau menjadi korban. Syukur Alhamdulillah, memang beberapa kejadian ini ya ada restrasi jasis. Misalnya yang baru-baru juga di Rahat, Kabupaten Muna. Polisi andainya ini, polisi misalnya tidak berbaik aja, awan juga gitu. Saya kira ini pemerintah harus berusaha. Pak Abdul, ya, terima kasih. Saya tentunya apresiasi sekali bagaimana teman-teman guru ya, dalam mendidik kita semua. Dan tentunya lagi-lagi harus ada peraturan yang jelas, duduk bersama, karena kita tidak ingin ada kekerasan. Tapi plus juga, tidak ingin menginjak hak guru, dan bagaimana mereka sudah memberikan kontribusi terhadap banyak sekali anak murid di tanah air. Terima kasih. Pak Abdul, Pak Andri, dan juga Pak Bujiono, waktunya sangat terbatas. Saya punya banyak pertanyaan, tapi sayang sekali diskusinya harus kita akhiri. Sekali lagi terima kasih. Kita doakan tadi bagaimana hukum formal dan juga hati nurani digunakan dalam kasus Ibu Guru Supriani. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.